Dianggap menjadi lokasi rawan penyebaran COVID-19, Pasar Tradisional Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu Pagi di Razia Satpol PP, TNI, dan Polri. Seorang pedagang yang terjaring Razia mengaku terpaksa membuka masker karena sesak nafas. Razia pelanggar protokol kesehatan digelar Satpol PP, TNI, dan Polri pada Rabu Pagi. Razia menyasar Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat karena dinilai menjadi lokasi rawan akan penyebaran COVID-19. Petugas menemukan pedagang yang tidak menggunakan masker saat berjualan. Sebagai sanksi, mereka diberikan sanksi sosial berupa menyapu pasar selama 60 menit. Seorang pedagang yang terjaring terpaksa membuka masker karena sesak nafas. Gali Putra melaporkan petugas juga merazia pengunjung yang akan masuk ke pasar. Di lokasi lain, protes dilayangkan seorang PNS kepada tim Satgas COVID-19 saat razia masker di kantor pemerintah kota Palangkaraya Rabu Siang. Ia diamankan saat bekerja di salah satu ruangan disduk cak pil namun tidak menggunakan masker. Meski tidak terima diamankan, ia diberikan sanksi membayar denda 100 ribu rupiah kepada petugas sesuai peraturan wali kota nomor 26 tahun 2020 tentang penertiban protokol kesehatan. Tidak hanya PNS, beberapa warga yang tidak menggunakan masker juga diamankan. Terima kasih. Terima kasih.